Bolehkah perempuan ikut mensolatkan jenazah? Kemudian orang yang paling utama mensolatkan jenazah Hukum dan tata cara membawa jenazah ke kuburan Kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang berkaitan dengan jenazah Dan itu sering saya temukan Karena terkait dengan jenazah ini banyak sekali yang apa hal-hal Karena ada dasarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyal al-muslimin, jama'ah tahdim, rahimakumullah Malam ini kita lanjutkan kajian kita Pembahasan kita masih terkait dengan masalah jenazah Nah beberapa bulan yang lalu di kajian saya Kita sudah membahas sampai dengan hukum mensolatkan orang kafir Berikutnya adalah bagaimana hukum mensolatkan mayat yang telah di kubur Jadi orang ini sudah meninggal Dan mungkin sudah disolatkan jenazahnya sebelumnya Tetapi kita tidak sempat ikut mensolatkan jenazahnya Sementara jenazah ini sudah di kubur Disebutkan bahwa mensolatkan mayat setelah di kubur Diperbolehkan Meskipun sebelum di kubur telah disolatkan Nah di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW Mensolatkan syuhada perang Uhud setelah berlalu 8 tahun Nah jadi syuhada perang Uhud ini Sebenarnya mereka ini kan tidak perlu disolatkan Karena dia mati syahid Tetapi Rasulullah setelah berlalu 8 tahun kemudian Beliau tahu ternyata ada disitu sahabat Barangkali yang beliau tidak tahu telah di kubur disitu Karena mati syahid Maka beliau kemudian melaksanakan solat Bagi mayat yang sudah di kubur tadi Zaid bin Thabid meriwayatkan Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW Setelah kami sampai dibaki Sampai sekarang kan masih ada itu Kuburan baki Dan kalau kita lihat kuburan itu Yang tidak ada seperti kita Pakai nisan-nisan itu Menandakannya hanya ada batu disitu satu Bahwa itu kuburan Nah tiba-tiba kami melihat sebuah kuburan baru Beliau maksudnya Rasulullah bertanya mengenai kuburan itu Lalu ada sahabat yang menjawab Menyatakan kepada beliau bahwa kubur itu adalah milik si ulang Tidak disebut namanya disini Beliau mengenalnya Artinya Rasul itu mengenal orang yang berkubur itu Dibaki tadi Lalu beliau bersabda Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Tidak memberitahu hal ini kepada aku? Nah para sahabat kemudian menjawab Wahai Rasulullah ketika itu engkau sedang tidur istirahat Dan kami tidak ingin menyakitimu atau mengganggu tidurmu Nah dengan jawaban sahabat ini kemudian Rasulullah bersabda Jangan kalian melakukan seperti itu lagi Maksudnya apa? Bila ada yang meninggal kemudian disolatkan Meskipun Nabi itu tidur Maka Nabi itu minta dibangunkan untuk ikut mensolatkan Hendaknya kalian memberitahu aku jika ada orang yang meninggal diantara kalian Karena sesungguhnya solatku itu adalah rahmat untuknya Malam Nabi yang akan ikut mensolatkan Jelas doa-doa Rasulullah pada tabel ketiga dan keempat itu adalah Langsung diijabah oleh Allah SWT Nah makanya Rasul mengatakan Solatku atas jenazah itu merupakan rahmat bagi jenazah itu Kemudian di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau Mensolatkan mayat dikuburan untuk mayat yang telah dikubur dan telah disolatkan sebelum dikuburkan Beliau dan para sahabat beliau melakukan hal itu karena sebelumnya tidak ikut mensolatkan Nah jadi apabila di suatu ketika ini kita menemukan artinya ada yang meninggal Tapi kita tidak sempat ikut mensolatkan Padahal mayat itu jenazah itu setelah dimakankan Telah dikuburkan Maka kemudian kita boleh mensolatkan jenazah itu Meskipun oleh orang lain jenazah itu sudah disolatkan Lalu kemudian ya mas kalian Ada kalanya kita melakukan sholat jenazah itu Jenazahnya tidak ada di hadapan kita Nah maka sholat jenazah seperti itu disebut dengan sholat raib Bukan sholatnya yang raib Kenapa disebut sholat raib? Karena jenazahnya itu tidak ada di hadapan kita Nah sehingga disebut itu sholat raib Bagaimana hukumnya? Mensolatkan jenazah yang tidak ada di tempat sholat Baik jenazah itu berada di tempat yang dekat Maupun di tempat yang jauh Diperbolehkan Saya dulu ketika masjid kita yang lama sebelumnya ini Masjid yang lama di sebelah itu Kebetulan saya ketua masjidnya waktu itu Kalau tidak salah itu berapa tahun saya diketua masjid itu Tiga peraude lebih Beberapa kali minta kepada pimpinan daya Agar diganti pengurus masjid Karena kalawasan sudah ulur Tapi apa kata wilayah? Lanjut saja Nah suatu ketika Orang itu ase meninggal Bapak ase meninggal Lalu saya pulang ke Maratewe Menyelenggarakan jenazah bapak saya Sejak memandikan sampai dengan Memimpin doa di atas kumpul beliau Waktu itu banyak sudah yang ikut Mensolatkan jenazah bapak saya Karena dilaksanakan di masjid Muhammadiyah Lalu saya telpon Ustadz Zuhri Karena besoknya itu hari Jumat Saya minta agar selesai sholat Jumat Para jamaah masjid Darul Al-Krom Itu saya bermohon Bisa melaksanakan sholat gaib Untuk al-marhum bapak saya Meskipun kami di kampung Sudah melaksanakan sholat jenazahnya Sholat gaib dilakukan Dengan tetap menghadap Qiblat Walaupun jenazah yang disolatkan Tidak berada di arah Qiblat Jadi ya tetap menghadap Qiblat kita Walaupun jenazahnya itu ada di sebelah sana Misalnya di rumah sana Tetap menghadap Qiblat Abu Hurairah Rajallahu Anhu Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Memberitakan kematian Raja Najasyi Pada hari kematiannya Beliau keluar menuju musyallah Bersama para sahabat Beliau meluruskan barisan Dan membaca takbir sebanyak empat kali Nah jadi Raja Najasyi ini Jenazahnya itu tidak ada di tempat Rasulullah Waktu itu Maka lalu kemudian Dilaksanakan sholat gaib Untuk Raja Najasyi Ya pastilah Raja Najasyi ini beragama Islam Karena disolatkan tadi Berikutnya adalah Bolehkah perempuan Ikut mensolatkan jenazah Apa hukumnya? Perempuan diperbolehkan Untuk melakukan sholat jenazah Seperti halnya laki-laki Baik sholat itu dilakukan secara sendirian Maupun secara berjamaah Hanya di tempat kita ini Saya jarang Bahkan mungkin tidak pernah rasanya melihat ya Ibu-ibu atau kaum wanita itu ikut mensolatkan jenazah Atau barangkali saya tidak menengok ke belakang gitu ya Melihat apakah kaum wanita itu ikut mensolatkan jenazah atau tidak Di masjid kita ini kan seringnya dilaksanakan sholat jenazah Nah jadi para wanita itu boleh ikut mensolatkan jenazah Karena Umar radiyallahu anhu menunggu kumbu abdillah radiyallahu anhu untuk mensolatkan ukbah Aisyah radiyallahu anhu memerintahkan agar saat bin Abi Waqas didatangkan kembang untuk disolatkan oleh Aisyah Nah berarti Siti Aisyah disini ikut mensolatkan jenazah Artinya atas dasar ini maka perempuan diperbolehkan Nawawi mengatakan kaum perempuan disunahkan sholat jenazah secara berjamaah Seperti sholat-sholat lainnya Hal itu merupakan pendapat Hasan bin Saleh, Sumpian Suri, Ahmad dan Hanafiah Tetapi Imam Malik mengatakan bahwa mereka hendaknya sholat jenazah sendiri-sendiri Artinya tidak ikut berjamaah Kemudian orang yang paling utama mensolatkan jenazah Artinya siapa yang paling utama mensolatkan jenazah itu Para ahli fikir berbeda pendapat mengenai orang yang paling berhak dan paling utama untuk mengimami sholat jenazah Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling berhak dan paling utama adalah penerima wasiat jenazah Kemudian Amir Amirnya artinya penguasa Ayah dan seterusnya ke atas Kakek, Datuk Kemudian anak dan seterusnya ke bawah Jadi kalau saya meninggal maka yang paling berhak menjadi imam khususnya nanti adalah bapak saya Kalau bapak saya masih hidup Kalau bapak saya sudah meninggal, kakek saya ada, maka kakek saya yang paling berhak dan paling utama Kalau semuanya itu tidak ada, maka ke bawah anak saya Anak saya tidak ada, mungkin sudah meninggal atau tidak ada di tempat Maka cucur saya terus ke bawah begitu Itu yang paling utama Kemudian keluarga yang paling dekat Nah hal ini menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah Artinya menurut pendapat pengikut-pengikut Imam Malik dan penikut-pengikut Imam Hanbali Bukan pendapat Malik dan Hanbalinya, tapi pendapat pengikutnya Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang paling berhak adalah ayah dan jenazah Kakek, anak, cucu, saudara, ketonakan, paman, anak paman Atau sesuai dengan urutan osoba hal itu menurut pendapat Syafi'i dan Abu Yusuf Makanya saya kalau ada keluarga saya yang meninggal Selama saya ada di tempat itu Maka saya selalu berusaha untuk memimpin solat jenazah itu Bahkan memimpin memandikan dan mengapangi Jadi tidak diserahkan kepada orang lain Meskipun di sekitar situ ada LKM Misalnya nanti ada keluarga saya, anak saya, istilah saya yang meninggal duluan Maka nanti saya panggil LKM itu hanya sekedar untuk menyiapkan Biang lahat, lubang kubur gitu kan Tapi penyalanggaraan jenazah itu tentu Saya sendiri yang lebih utama menyalanggara Karena memandikan, mengapangi, mengambil solat Termasuk mendoakan di atas kubur Selanjutnya adalah hukum dan tata cara membawa jenazah ke kuburan Jadi ada tata caranya juga Ketika membawa jenazah disyariatkan beberapa hal Seperti berikut ini Pertama disunahkan membawanya di atas keranda Artinya ada keranda Terserah kerandanya terbuat dari besi, terbuat dari kayu, terbuat dari bambu atau apapun Atau menggunakan sejenis kasur barangkali Jadi tidak langsung jenazahnya yang digotong Tapi ada alas keranda untuk mengangkutnya itu Semua sisi keranda hendaknya dipegang oleh para pembawanya Jadi sisi keranda itu dipanggul dan dipegang oleh para pembawanya Jadi artinya bukan sekadar diletakkan di bahu Tapi juga dipegang Tentu saja kalau tidak dipegang kan dikhawatirkan kalau itu lepas kerandanya Yang kedua adalah disunahkan agar kita cepat-cepat ketika membawa jenazah itu Ya tentu saja tidak perlu berlari Kalau kita sekarang kan ada kendaraan, ada mobil gitu Maka itu juga bagian dari cepat-cepat ketika membawa jenazah Ada salah satu hadis disini dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Cepat-cepatlah kalian membawa jenazah Karena jika jenazah itu adalah orang soleh Maka hal itu adalah satu kebaikan yang kamu berikan kepadanya Dan jika ia bukan orang soleh Maka hal itu adalah suatu keburukan yang segera kalian lepaskan dari kundak-kundak kalian Sebenarnya menyegerakkan ini bukan hanya ketika kita membawa jenazah Tetapi menyelenggarakan jenazah yang ambat kewajiban kita Ternyata jenazah seorang muslim atau muslimah itu Itu harus sesegera mungkin jangan ditunda-tunda Idealnya tidak perlu menunggu siapapun Selama segala peralatan untuk menyelenggarakan jenazah itu sudah siap Cuma tradisi atau budaya kita di Indonesia Termasuk di Kalimantan ini Itu sering mayat itu meninggal katakanlah pagi tadi Tapi baru dikuburkan besok Kenapa? Karena menunggu keluarganya yang dari kota lain Sebenarnya tidak perlu itu Karena sunahnya adalah kita sesegera mungkin menyelenggarakan jenazah itu Kenapa demikian? Hadis ini menyebutkan Kalau jenazah itu ternyata orang baik-baik Orang soleh Maka dengan cepat-cepat kita menguburkannya Sejak kita memandikan tadi Dipercepat diselenggarakan Tidak perlu ada yang ditunggu Kalau dia orang soleh Maka kita mempercepat kebaikan untuk bertemu dengan Allah SWT Makanya disini disebutkan Jika jenazah itu adalah orang soleh Maka hal itu adalah suatu kebaikan yang kamu berikan kepadanya Karena dia cepat-cepat bertemu dengan Allah di alam kubur Dan kalau ternyata itu orang tidak baik-baik Katakanlah orang jahat Orang yang banyak kelakuan buruknya Maka semakin cepat kita menguburkannya Semakin cepat kita melepaskan keburukan dan fitnah Yang mungkin datang dari si mayat itu Ada pengalaman saya dulu Mungkin puluhan atau belasan tahun yang lalu Di Palangka Raya ini Ada orang meninggal yang kebetulan Mohon maaf beliau itu asal-asalnya bukan warga Muhammadiyah Tetapi menikah dari seorang wanita Yang memang tulen pahamnya Muhammadiyah Nah kebetulan saya dengan beliau dan istri beliau itu satu kampung Dan sama-sama kenal Lalu ternyata suaminya ini Mendanak meninggal dunia Nah meninggalnya itu subuh-subuh tadi Katakanlah demikian Saya mendengar berita itu Karena kebetulan sesama warga Muhammadiyah Satu kampung kenal lagi Maka saya datang bertaziah Ke keluarga si mayat tadi Nah lalu begitu saya datang ke sana Tidak ada yang dipersiapkan Saya tanya kepada keluarga beliau Pertama ada anak beliau disitu Ini kapan Menguburkan jenazah ini Jadi kata anaknya itu Ujar mama Kudung isok Loh Kenapa besok kan meninggalnya subuh tadi Saya bilang Itulah keinginan mama Apa alasan mamamu Mengubur jenazah ini besok Karena menunggu anak Yang Akan balik ke sini dari Surabaya Jadi anaknya itu besok baru datang Nah saya bilang kepada anak-anaknya Ini kurang baik sebenarnya menunggu kayak begini Kenapa tidak sekarang aja diselenggalkan Toh kalau anak dari Surabaya itu datang ke sini Juga tidak bisa berbuat apa-apa Jadi kata anak beliau Dalam bahasa banjar Kami ini sadang sudah memadahi mama Tatap Sidi ini kena mau Piangnya lagi Bapaknya lawan mama Mana mama ikan Itu dalam kamar Sidi menangis saja Saya ajak anak beliau tadi Masuk ke dalam kamar Datangi mamanya Bicaralah pelan-pelan Asalnya motot Anda harus menunggu anakku dari Surabaya Kasian Karena pertama lawan abahnya Karena abahnya meninggal mendadak Nah sejelaskan seperti ini tadi Ulun yakin Cilai Amang ini orang baik-baik Rajin banyamaah ke Masjid Muhammadiyah Sembahyang Tarawih pun Sidi ini aktif Ulun yakin Sidi ini orang soleh Nah karena itu Kalau kita lambat Itu artinya kita memperlambat Kebaikan bagi diri Sidi Pian menunggu anak Pian Itu artinya memikirkan Kepentingan yang hidup Dan perlu pian pikir ini Kepentingan Sidi yang sudah meninggal ini Nah makanya segera mungkin Ini dilaksanakan Nah kalau itu Nah kalau itu oke Cilai hari ini kita selenggarakan Jelajahnya dan habis asar Kita kuburkan Bahkan kapan perlu Sebilan habis zuhur Apabila sudah selesai Kita selenggarakan Cuma karena sudah jam 10 Jadi yang sangat mungkin Menyelenggarakan waktu yang singkat itu Sehingga disepakati habis asar Nah ini pengalaman Jadi mungkin bagi kita juga Ini kalau saya berpikiran Kepentingan jenazah itu Lebih diutamakan Daripada kita memikirkan Kepentingan Nang hidup Menunggu nang hidup Tadi datang Itu kan memikirkan Kepentingan yang hidup Namanya Jadi bukan karena kita Bapurun-purun Dalam masyarakat Tega-tegaannya Memang sunahnya begitu Disegerakan mayat itu Nah ini sunahnya Berdasarkan hadis Nah jadi setidak-tidaknya Ada dua hal itu Yang disunahkan kepada kita Ketika membawa Jenazah kekuburan khususnya Kemudian Hal-hal yang dimakruhkan Yang berkaitan dengan jenazah Dimakruhkan Itu selama ini Kan kita memaklimakruh Itu sesuatu yang memang Kalau kita kerjakan Kita tidak berdosa Tapi kalau ditinggalkan Itu malah mendapat Pahala Artinya sesuatu Lebih baik ditinggalkan Daripada dikerjakan Supaya dapat pahala Apa itu Yang makruh tadi Satu adalah Mengeraskan suara Dengan fikir Bacaan Al-Quran Dan sebagainya Berdikir Termasuk mungkin Membaca Yasin Segala macam Nyaring Dengan suara keras Karena itu itu makruh Menurut kitab Sayyid Sabiqin Ibnu Mundir Melewetkan Bahwa Ibnu Abad Berkata Para sahabat Tidak menyukai Dikeraskannya suara Dalam tiga keadaan Satu ketika Ada jenazah Kedua ketika Zikir Dan ketiga Adalah ketika Perang Jadi artinya apa Ketika Ada jenazah Kita ada Didekat jenazah Maka dimakruhkan Kita mengaraskan suara Artinya tadi Berdikir Dengan suara keras Atau membaca Al-Quran Dengan suara keras Saja makruh Apalagi sekedar Ngobrol Ini ribut Pepanderan Dan itu sering Saya temukan Diminta orang Memandikan Dan mengapali jenazah Itu Nang duduk di luar Di bawah Tendabak kursi Itu rami Berkisahan Kakak Kakak Ketawa Di dalam Orang meninggal Bahkan ada Keluarnya sendiri Asyik Ngobrol di rumah Barok Minum kopi Jadi bukan Ikut menyelenggarakan Jenazah Padahal itu Paling abdol Ini mungkin Ketidaktahuan mereka Nah jadi Disini tadi Tiga hal Yang kita Dilarang Atau tidak disukai Untuk merasakan suara Ketika ada jenazah Ketika kita berdikir Berdikir Kalau sakras Maka pas Sejambun kita Di Muhammadiyah Habis sholat Satukan mereka dikir Masing-masing Dengan suara sir Saya ingat itu Ada dalam Ayat Al-Quran itu Surah Al-Baqarah Ada seorang Yahudi Yang baru masuk Islam itu Pernah bertanya Kepada Rasul Ini Asbabun-Nuzul Turunnya ayat itu Apa bunyi Ayatnya itu Jadi seorang Yahudi Tadi masuk Islam Kemudian Dia yang Mu'alaf ini Bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasul Allah itu Sesungguhnya Dekat Apa jauh Kalau dia jauh Apakah kita Harus Memanggilnya Menyeruhnya berdikir Dengan suara yang keras Berdoa dengan suara yang keras Atau cukup kita Dengan suara lirik Nah Pertanyaan Yahudi Yang Mu'alaf ini Tidak langsung Dijawak oleh Rasul Maka turun Kemudian Ayat yang saya bacakan Tadi Dan apabila Hambaku Bertanya Kepada engkau Muhammad Tentang aku Kata Allah Maka jawab Olehmu Sesungguhnya Aku ini adalah Sangat Dekat Itu artinya apa Berdoa dan berdikir Ada perlu Berkuryak Kuryak Ada perlu Dengan suara keras Nah itu Tentang dua Apa tadi Hal-hal Yang dimakrukan Mengeraskan suara Dengan pikir Yang kedua Menyalakan api Ketika mengantar Jenazah Ada dajwa Kalau kita inilah Sambil membawa api Mengantar jenazah Tapi kalau dikuburankan Ada itu Dinyalakan lampu Ada tahu Masuk di lampu itu Apa Supaya kadak-kadapkah Jenazah itu Karena terkait dengan Jenazah ini Banyak sekali Yang apa Hal-hal Apa ya Karena ada dasarnya Orang habis dikubur Sampai tiga hari tiga malam Dijaga kuburan Yang baca Quran Supaya apa Malaikat itu Jangan datang Apa ya Apa kisahnya Hadis Nabi mengatakan Orang itu Kalau sudah dikubur Kena datang Malaikat Mengkar Dan akhir Menanya Masa dijagai manusia Tiga hari tiga malam Malaikat kadawan ini datang Ini ujarah Kalulun Banglah Cuma kadatahu Orang nama Amalakan Apa anunya itu Nah kemudian Yang berikutnya adalah Yang makruh dilakukan Duduk sebelum Jenazah diletakkan Di atas tanah Jadi Jenazah ini masih digotong Maka para pengantar itu Jangan duduk Di kuburan itu Sebelum ini Diletakkan Gitu kan Nah cuma Kalau menduduki Duduk di atas kuburan itu Mungkin tidak boleh Jadi ini ada Nisan dua kan Berarti kan ada mayat Ini disini Nah itu kita Duduk disitu Tidak boleh Melangkahinya juga Tidak boleh Nah itu anunya Terdalam Hadis Nabi Terima kasih telah menonton